Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengaku tidak melakukan intimidasi pada keluarga pemilik akun Aubimax Reborn yang melakukan kritik pada pembangunan Lampung melalui aplikasi TikTok. Hal ini disampaikan Gubernur Arinal pada 17 April 2023 Senin kemarin di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung. Siapa? Siapa? Demi Tuhan saya tidak beritahu. Tapi nggak apa-apa Pak Gubernur, karena kan serangannya ke pribadi Pak Gubernur. Ya silahkan aja. Berarti nanti penjelasan ke Pak Gubernur. Sampai biar ini yang menjelaskan. Mau serangan apa-apa, Pak Jantung boleh. Kemarin beliau sangat tegas membicarakannya Pak Gubernur, suara pribadi, gini-gini-gini gitu. Yang ngomong siapa? Suas hukumnya Pak Gubernur, artinya kan dari Bapaknya itu Pak Gubernur, dan Bapaknya ditelepon, katanya kan diceritain Pak Gubernur yang ngomong. Nah sekarang kan ramainya, akhirnya ke situ Pak Gubernur. Ada bukti dong. Siap. Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, tidak ada intimidasi yang dilakukan Pemprov Lampung pada keluarga Bimah, yang diberitakan bahwa Bupati datang ke rumah dalam hal silaturahmi. Dia akan memberikan Pak Bapak Menteri Kalam. Ya itu kita terima sebagai situ pasukan gitu ya. Oleh karena apapun pasukan itu pasti menjadi bahan lagi. Yang diberitakan bahwa Bupati datang ke rumah itu kan menyapa gitu. Artinya masyarakat yang ada dari kita yang memiliki aspiresi dan lain, itu kan perlu kita pastikan gitu ya. Jadi bukan dalam konteks macam-macam. Wajar dong kalau Bupati atau obat Bupati bertandang gitu loh. Atau warga-warga apa, warganya boleh kenakan ini menjadi percaya kiral. Jadi kita tahu pasti oh bener ternyata. yang si Bima itu memang warga Lampung gitu loh. Kan itu aja sih Pak. Kontesnya menyapa ya Pak. Ya menyapa, itu memastikan oh bener ternyata. Kalau memang di warga Lampung berarti kan informasinya harus lebih kita perhatikan gitu loh. Tapi Pak kalau kaitannya yang Pak Juliman sendiri bilang bahwa ditelepon Pak Gup itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Sebenarnya bukan Pak. Burun telepon. Karena Wakil Bupati ya ketemu, Wakil Bupati menyambungkan gitu loh. Pak Gup ini saya udah ketemu nih gitu. Terus Pak Gup ini banyak Pak gitu loh. Kan gitu konteksnya. Berarti tidak ada intimidasi Pak dalam? Tidak ada. Dari Bandar Lampung, Daprian Haryanto, Saburai TV melaporkan.